Intro Tiba-tiba keluarlah dari dalam rumah tersebut seorang laki-laki Dan itu adalah Dia marah melihat kamera-kamera ada dimana-mana Untungnya Acha pinter Dia bisa menjawab pertanyaan kakaknya dan dia bisa menyembunyikan Dia bisa ngeles Ini temen aku, aku minta bantuan mereka buat sedidikin pacar aku Iya, mau sedidikin pacarnya dia Iya, mau sedidikin pacarnya dia Karena dia curiga Ahmed, punya cewek lainnya Aku juga mau sedidikin sama Ahmed Iya, Kak, aku mau sedidikin Ahmed, Kak Udah deh, kalau gitu aku, gitu ya Iya, iya, tiba-tiba Lalu kita masuk ke dalam rumah Dan di situ, kita melihat ada seorang wanita Sedang di pojokan, menangis, tersendu-sendu Dan dia itu adalah Kakak diapain, Kakak bilang sama kakak Kakak gak diapain deh, udah Harusnya gak diapain kok Kakak jujur, terus kenapa? Kakak nangis Iya, gak apa-apa, Kakak cuman ngasih diajak Ini nih, ngapain ada kamera kayak gitu? Kamu buat aku mau lah Kakak dengerin aku dulu Kamu gak banyak-banyak orang sih disini Kalau ini tuh kenapa? Berubah sama kakak Tapi ini banyak banget orang, banyak kamera Banyak orang yang lihat deh Biar kebongkar ke semuanya Aku cuma kita bantu mereka Gak bisa Aku mau Gak gitu Gini, gini Jadi adik kamu ini minta tolong ke kita Untuk ngebantuin kamu dan suami kamu Katanya dia ngeliat sepertinya suami kamu mulai berubah Jadi kita mau nyelir Ini banyak anaknya kayak gini Iya, kamu Kamu kan naik kesetujuan aku dulu, kenapa sih deh? Suami aku tuh, kakak cuman gara-gara aku lagi hamil 3 minggu deh Kamu hamil, kakak hamil Kakak sudah makan hamil, kakak gak usah moong deh Iya, itu karena sayang sama aku deh Udah kamu tuh jangan kembihan Aku tau, kakak berat-berat sama kakak Karena apa? Karena kakak tuh gak bisa hamil Kamu bilang bahwa suami kamu itu marah gara-gara kamu ngangkat berat-berat Iya, ini karena sayang sama saya Sedangkan kamu lagi hamil Iya Enggak mas, enggak mas tuh ya dia tuh boong Saya tau, mertuanya dia itu pengen banget dia punya anak Tapi sampai sekarang dia belum hamil Kita bingung kenapa dia nangis Sampai bilang Aca minta kakaknya itu Untuk menunjukkan bekas lebam di tangannya Tapi kakaknya bilang bahwa bekas lebam itu dia terjatuh Tunggu kan kak? Enggak, udah deh ada apa-apa Ini tuh suaminya kak Ini tuh kepentok pintu deh Udah kamu tak berlebih Kalo suami kamu banyak kalau berat-berat Gini, gini, gini Maaf ya Maaf, Aca Saya, kita datang ke sini kan atas pembintaan kamu Untuk menyelidiki kakak ipar kamu Iya Suaminya dia Sekarang istrinya mau gak? Saya tanya Udah, waktunya sih Kalo kakil waktunya sendiri Kalo kakak? Enggak Udah lah Rumah tangan kamu baik-baik aja Gitu tuh baik-baik aja Kalo ada percaya Cepanya tuh wajah lah Rumah tangan gak? Iya, harus siap hari Udah kamu tuh masih ikut campur Demi gak mau diim aja deh Asal aku tau ya Suami kakak itu selingkuh Eh, kamu tuh hati-hati kalo kamu ngomong ya Emang kamu bisa butiin? Bisa Makanya aku minta bantuan mereka Makanya ayo, makanya itu sama kita Eh, tapi kamu bisa kan ikut Ayo, sekarang kita butiin Kamu harus minta bantuan sama dia ya? Iya Kalo aku bener terbukti gimana? Oke, oke Tadi juga kruk kita sudah ngikutin ya, Mas Uya Iya, kruk kita udah ngikutin Bener, ada kruk kita yang ikutin Dengan motor ngikutin Dan kita akan Dikabarin di share log Kemana perginya Menurut kamu malang pergi kemana, Demi? Di balik pergi ke rumah temennya Tuh Dia masih di rumah kantor malam-malam Tiap malam Mas Udia di rumah kantor Ya, aku tiap di rumah kantor Di rumah kantor, di rumah kantor Wah, gak bener Nah, kecuali suami lo satu Baru masih takal Iya Ayo, mau ikut gak? Kalo emang masih ada orang lain nih Kita masih ada orang lain Semua masalahnya terkocahkan Aku bisa bantuan bakat Tapi luar sesuatu Kalo misalkan terbukti selingkuh Kamu harus kita maaf langsung sama dia ya Tapi kalo terbukti gimana? Mereka suka ya sama dia Mending kita buktiin aja ya Ya, yang penting kita lakukan dulu Yaudah Ayo kita ikut Ayo, Pak Tadi tim udah ngikutin naik motor kan? Coba udah, aku ya Ya, kita masuk dulu ya Kamu mau silahkan siap-siap Ini saya bingung nih Kan yang nikah kan kamu nih Iya kan? Sama suami kamu Tapi kenapa adeknya yang minta kamu cerai? Masul ya Iya Di rumah Aku kan serumah Sama kakakku sama suaminya Aku tuh sering liat Kakak aku tuh dikasarin sama suaminya Karena sebelum mereka pacaran Aku liat tuh mereka manis banget Eh, pas satu bulan terakhir ini Pas mereka udah lama Berbulan Nikah, iya Suaminya jadi sering kasar Coba kakakun cuciin biru yang kemarin Udah, udah deh Gak tau liat Udah Itu karawan kan yang kasar sama kakak? Ini kebentur pintu di lagi di rumah Ya, kasih tau lah kakak harus cerita Udah orang baik-baik aja Kamu aja sih yang terlalu Overreacting ini Sudahlahnya tau gak? Menurut kamu tuh alasannya apa Kamu curingai kakai far kamu? Kalo menurut aku sih Kak Roland selingkuh sama yang lain Kau punya gurinya Temen aku pernah bilang kak sama aku Apa bilangnya? Kalo dia lagi berduaan sama cewek lain Temen kamu bilangnya gimana? Enggak, itu gak mungkin Itu pasti mukar Ronald Aca bilang bahwa Temennya Aca ini pernah liat Kalo kakak iparnya Berselingkuh atau jalan dengan wanita lain Mungkin gitu kan mesti berpercaya Iya, ngeliat sebenernya Dia bilang sama aku Tim kita tadi udah mengikuti suaminya kamu Katanya Roland ini berhenti di sebuah toko buku Langsung saya bintat tim untuk masuk ke dalam Dan video callan bersama saya Kita lihat video call Nah, nah, ini, ini Tim udah video callan nih Eh, gimana, gimana Jal? Pasti lagi sama cewek Oke, dia dimana sih? Dia dimana dia? Jadi toko buku Ngapain toko buku? Jadi ini kita mau turun ya Iya, iya, iya Dia ini sama siapa? Dia sendiri nih Di depan toko buku lagi nelfon seseorang Dia pasti sendiri kan? Dia lagi nelfon seseorang Ya siapa tau dia nungguin Saya berhenti dulu Kita masih thinking dulu Oke, oke kita tanya Dia sendirian, sendirian Jal Awalnya sih dia kayak sendiri Tapi sambil kayak nunggu orang Tapi Tiba-tiba datanglah seorang wanita Dan wanita tersebut adalah Eh Ini kokannya Dinda? Itu Dinda temen kamu Iya Dinda tuh siapa? Dinda tuh siapa? Dinda tuh yang waktu itu laporin aku Kalau kakar olahnya tuh selingkuh Loh, tunggu, tunggu Dinda itu adalah sahabat kamu Iya Yang bilang ke kamu Kalau kakak ipar kamu selingkuh Iya, coba aku lihat dulu deh Lah, tunggu yang melihat-lihat bener Iya bener ini Dinda Gimana sih temen kamu? Orang dia bilang selingkuh Kok dia malah yang selingkuh sih? Nah loh, gimana Ini, ini aneh Dan ternyata wanita tersebut yang jalan atau janjian sama Roland itu adalah Dinda Dinda tuh sahabat Aca sendiri Lihat ya, tutup tuh Mereka sih yang diikutin aja dari belakang Iya sih masih normal-normal aja ya Gak ada di cerita Tapi, tapi gak bisa dipergi sama Dinda Ya tapi tetep aja Kalau lah emang untuk gak pelan sama calon Sekarang kamu telpon Telpon, telpon, Dinda Ngapain Iya, aku telpon ya Halo Halo Dinda Iya Lo dimana deh Kenapa, Ca? Lo dimana? Lo di toko segera Di toko bohong Sama siapa? Sendiri lah Aca ini makin penasaran Dia nanya Lo waktu itu kan pernah cerita ke gue Bahwa lo pernah ngegepin Kakak ipar gue ini lagi selingkuh Lagi jalan sama cewek lain Bener gak sih? Dan apa buktinya? Halo Ya bener lah Masa kok bohong? Bisa bilang siapa? Bilang aja sama kakak lo Iya Cerein aja Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!